Aksi penganiayaan seorang pria di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, terekam jelas oleh kamera CCTV. Mirisnya, penganiayaan korban dilakukan di depan anak dan istrinya. Sementara itu, sepeda motor milik ibu yang sedang membeli lauk pauk di sebuah warteg yang berada di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Raib, di Gasak, Pelaku, Curanmor. Kamera CCTV sebuah minimarket merekam aksi duel dua orang pria di Tebing Tinggi pada Sabtu. Duel ini berujung dengan penikaman dan korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh istri dan warga. Namun naas, nyawa korban tak tertolong. Menurut istri korban, pertengkaran antara pelaku dan suaminya bermula saat korban dan pelaku bertengkar terkait jual beli sepeda motor. Pelaku merasa tertipu oleh korban. Ironinya lagi, penikaman dilakukan pelaku di depan anak dan istri korban. Sementara pihak kepolisian Polres Tebing Tinggi saat dihubungi pada minggu siang mengatakan pelaku penikaman sudah ditangkap. Seorang ibu yang sedang berbelanja kehilangan sepeda motornya di warteg di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Aksi pelaku terekam kamera pengawas yang berada di lokasi. Pelaku berjumlah dua orang. Tak butuh waktu lama untuk pelaku merusak kunci stang dan membawa kabur sepeda motor tersebut. Menurut keterangan saksi pada minggu sore, aksi pencurian terjadi pada Sabtu malam. Berbekal rakaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Aksi pencurian lainnya juga terekam oleh kamera pengawas di toko kamera di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pelaku menggunakan masker dan membawa karung saat melancarkan aksinya tersebut. Pelaku yang beraksi seorang diri tampak dengan tenang mencuri isi toko kamera dan menggasak 10 kamera. Saat peristiwa terjadi, pemilik toko sedang tertidur. Pemilik toko baru tersadar menjadi korban pencurian saat hendak melaksanakan sholat subuh. Tim Leputan CNN Indonesia